Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan aku John, tukang wajar bola yang sekalipun tak pernah main bola di stadion tak perlu ditanya lagi, apa yang paling lucu ya itulah yang kita bahas kau tau tidak, monyuk di bantai berakten di gandang sendiri sebetulnya, aku kasihan dengan OMU bahkan sebelum pertandingan dimulai, mereka nampak macam gelandangan compang-camping perampilannya lusuh dan terlihat beban yang begitu besar di muka Eric Ten Hag sosok yang sempat jadi model iklan sampu pentin hijab tersebut terlihat tertekan dengan keadaan setan merah yang lebih mirip kantor polisi dibandingkan sebuah klub profesional karena isinya hanyalah masalah dari segala penjuru pemainnya KDRT membangkang kepada pelatih antri BPJS Maguire bertahan di Old Trafford, pemain yang baru datang sudah encok pegelinu sementara manajemennya fokus memperkaya diri sendiri Alhasil dalam pertandingan pertama setelah jeda internasional ini Manchester United pun tak bisa diperkara oleh sejumlah pemainnya Peran, Shao, Amrabat, Mason Mondialo, Maino, dan Tom Hitton mengalami cedera sementara Jaden Sancho ada konflik dengan Eric Ten Hag sedangkan Anthony masih berurusan dengan Gadif Profan negara Brazil, Yanni Ferdi Samba karena kasus yang ia alami beberapa pekan terakhir akhirnya jumlah klarifikasi setan merah lebih banyak dibandingkan jumlah kemenangan yang mereka raih musim ini tapi sama itu justru sebuah keuntungan bagi Eric Ten Hag karena jika MU mengalami sebuah kekalahan menir Belanda yang miskin taktik ini bisa beralasan setan merah tidak turun dengan kekuatan penuh Doi pun menurunkan formasi 4-4-2 diamond untuk mengangkau pengadil beberapa pemain inti yang tak bisa diturunkan Kenalport dan Halankawe sebagai tumpuan di lini serang dan menempatkan 4 gelandang untuk meredam taktik yang bisa ditampilkan Thomas De Zerbi dengan penguasaan bola yang cukup dominan cuma hal tersebut tak berjalan lancar meskipun menumpu banyak sekali pemain di lini tengah tetap saja beraktif lebih dominan dalam penguasaan bola dan melancarkan serangan dengan leluasa Bruno Fernandes dan McTominay bingung ke mana berbagi peran sementara Casimiro bermain macam PNS di akhir bulan lemah letilung lay tak ada determinasi dan sering kehilangan fokus mungkin inilah yang dinamakan kuanti tidak menjamin kualitas jadi meskipun jumlahnya banyak kalau isinya cuma kerupuk kena air sikit langsung melempem hal tersebut dimanfaatkan oleh Braxton untuk membuka keunggulan di menit ke-20 Adingra menyisir sisi kiri pertahanan Manchester United sementara dari Welbeck mulai berlalu masuk ke kota penalti dengan cerdas Adingra kemudian melepaskan umpan ke muka gawang Adam Lalana yang bergerak di kota penalti melakukan gerak tipu ia membiarkan bola melewatinya Victor Lindelof yang membayangi Lalana pun terkecoh Welbeck justru menerima bola tanpa kawalan pemain-pemain MU ia kemudian dengan mudah melakukan dan Onana lewat tembakan kaki kiri dari jarak dekat tapi tak perlu waktu lama bagi Manchester United untuk menyamakan kedudukan Nazmus Hoilun mencetak gol di menit 41 yang merupakan gol debutnya untuk setan merah Marcus kenal pot yang dianggap egois oleh sebagian besar jamaah Munyukiya ternyata memberi asis cantik pada Hoilun dan mampu diselesaikan dengan baik untuk menjadi gol penyamakan kedudukan kayak gitulah contoh berita jika gol tersebut tak dianulir karena bolanya sudah keluar lapangan terlebih dahulu tak habis pikir lagi dengan kenal pot egois sekali mainnya giliran bisa dipasing diambilnya sendiri tapi pas bola sudah keluar lapangan baru dia nyari kawan pemain kayak gini yang katanya mau jadi pesaing Halan dan Bape sampai Megoyan masuk surga pun tak akan pernah terwujud alhasil skor 1-0 untuk kegulan Brackton pun bertahan hingga jeda turun minum tertinggal 0-1 di babak pertama MU makin agresif untuk menyerang sejak babak kedua dimulai Marcus Resford beberapa kali melakukan usahanya di sisi kanan pertahanan Brackton namun upaya Resford tidak membuatkan hasil karena speednya sudah setara kilian Bape cuma sayang finishingnya 11-12 sama Mikael Nemudrik sebaliknya Brackton justru menambah keunggulan di benih ke-53 Kaoro Mitoma, Lamte, dan Pascal Gross mengobrak abrik pertahanan Manchester United Lindenloff dan Lisandro Martinez kocar kakir macam banci kali yang dibubarkan saat Paul Pepe skor pun berubah menjadi 2-0 untuk kegulan Brackton karena Onan nikau bobolan untuk kedua kalinya bahkan di menit ke-71 lewat 31 detik gawang Onan kembali dibobol untuk ketiga kalinya Joao Petro yang baru saja dimasukkan mampu melakukan syuting dari dalam kotak penalti dan memperdaya sang kipermahal milik Manchester United perasaan waktu masih dijaga degea musim lalu MU jadi raja clean seat tapi musim ini baru juga 5 pertandingan tapi sudah 10 kali kebobolan ini yang dinamakan pasing elite pas disuruh nge-save malah diam-diam aja macam orang sembelit sebetulnya MU mampu mencetak gol di menit ke-73 kali ini tak upset tak keluar dan juga tak dianulir cuma lu bikin 1 gol sementara lawan bikin 3 gol you still lost the game emang suwek hasil ini pun menjadi kekalahan menyakitkan untuk setan merah karena mereka bermain di kandang sendiri serta menjadi kekalahan ketiga mereka musim ini cuma selo musim lalu Manchester City kalah 5 kali saja masih bisa juara apalagi MU yang cuma kalah 3 kali lebih dekatnya dengan jurang degradasi aku pun jadi teringat saat Eric Ten Hag baru datang ke tanah Inggris dia bilang era Pep Guardiola dan Jurgen Klopp akan segera berakhir ya memang betul era mereka akan segera berakhir namanya juga kesuksesan tentu ada masanya tapi yang jelas era Eric Ten Hag yang telah terbukti sudah berakhir bahkan sebelum dimulai ku rasa akhir tahun ini kita sudah bisa melihat hashtag Ten Hag akan trending di media sosial tapi semoga aja kontraknya justru diperpanjang seumur hidup ku sarankan sekalian angkat mujair jadi asisten belati biar kontenku tak habis-habis cuma jam alam menyukiah ku harap selu aja ya kan ku dengar setan merah musim ini memang hanya akan fokus bermain di UCL karena main di UCL value-nya 10 kali lipat dibandingkan juara piala AFF Singapura saja 4 kali juara AFF tapi tak pernah merasakan bermain di Liga Champion pesan yang bisa kita ambil adalah ada perbedaan antara menyerah dan mengetahui kapan kamu sudah merasa cukup dan khusus untuk MU kayaknya mereka sudah cukup dalam sebuah perjuangan membangun apa yang mereka capai di masa lalu saat ini fokusnya untuk menyerap putus asa dan sadari bahwa dunia bukan sedang tertawa bersamamu melainkan menertawakanmu itu aku John Cinex time by assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati